Intro Hampir setahun COVID-19 menerpa negeri ini. Target ambisius pun dicanangkan untuk membebaskan Indonesia dari pandemi tahun ini. Namun waktu satu tahun untuk menciptakan herd immunity melalui vaksinasi tampaknya masih sulit terrealisasi. Masalah ketersediaan vaksin membuat kecepatan vaksinasi belum mampu melesat untuk berlari. Lantas mampukah pemerintah mengentaskan pandemi pada tahun ini? Inilah satu meja di forum, jelang setahun kapan pandemi pergi? Telah terjadi penurunan sebanyak 15 ribu orang dalam perun waktu sekitar satu minggu. Artinya ada hal yang positif yang telah terjadi, yang dilakukan oleh semua pihak dalam pengendalian dalam COVID-19 ini. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari COVID-19. Artinya COVID-19 betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan. Naik turunnya kasus kan tidak semata-mata kalau turun itu diartikan dimaknai sebagai penurunan penularan ya. Tentu tidak, karena jumlah kasus itu tergantung dari jumlah testing yang dilakukan. Kita mendapatkan itu karena memang melemahnya testing. Ada sebuah harapan disampaikan oleh Ketua Satgas Letnan Jenderal TNI Doni Munardo bahwa 17 Agustus 2021 situasi COVID-19 sudah bisa dikendalikan. Momen yang sangat bagus, proklamasi kemerdekaan sekaligus proklamasi bebas dari COVID-19. Telah hadir bersama saya sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah juru bicara Satgas, Heri Trianto. Selamat malam, Heri. Kemudian ada epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Bartanawan Daulai. Malang, Bang Saleh. Selamat malam, Mas Budiman. Dan nanti ada juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmisi. Saya akan memulai diskusi kepada Heri Trianto. Heri, apa yang disampaikan oleh Jenderal Doni Munardo 17 Agustus Indonesia bebas COVID-19 ini sebetulnya maksudnya apa? Sebuah target, sebuah keyakinan atau seperti apa? Ya, saya coba letakkan konteks bicara dari Pak Doni Munardo ya. Beberapa kali juga sudah saya sampaikan. Itu disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi rutin dengan para kepala desa dan maupun dari Satgas Daerah di seluruh Indonesia. Biasanya itu diikuti sekitar 800 orang, tapi yang kemarin itu dilikuti ribuan orang karena melibatkan para kepala desa di seluruh penjuru tanah air gitu. Oke. Jadi itu adalah sebuah cambuk lah ya. Oh, cambuk. Iya. Cambuk internal ya. Oke, coba kita putar persis terlebih dahulu ya pernyataan dari Jenderal Doni. Betul. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang. Maka kita betul-betul harus bebas dari COVID. Artinya COVID betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan. Oke, kembali ke Harry. Ini semata-semata-mata hanya cambuk secara internal kepada para relawan pada Satgas COVID untuk 17 Agustus bebas dari COVID dan situasinya terkendali atau memang ini akan ada strategi khusus yang akan dikerjakan untuk mencapai target itu? Ya, itu kan dilakukan saat kita menerapkan PPKM skala mikro ya. Jadi itu disampaikan juga secara terbuka sebagai ketua Satgas bagaimana kalau kita dikasih target itu ya harusnya tinggi gitu. Tidak boleh melempam, harus memberikan motivasi mereka. Tadi kan kata kuncinya adalah inovasi dan kita kerja keras tiada henti. Maka situasi ini akan kita kendalikan. Kita harus berangkat dari diksi itu dan kata-kata bebas itu di 17 Agustus tentu saja ada maksudnya. Karena itu adalah hari kemerdekaan. Tapi di kalimat kedua dikatakan bahwa pandemi ini bisa kita kendalikan dengan sejumlah tentu saja indikator penurunan penularan maupun indikasi-indikasi lain yang seperti kita lihat misalnya positivity rate dan seterusnya. Kalau kita lihat di tren dunia kan bukankah memang tadi juga WHO juga mengatakan akhir 2022 situasinya akan bisa dikendalikan. Jadi kelihatannya malah lebih pesimis daripada Jenderal Donnie ya? Ya saya nggak ngerti ya. Tapi saya rasa memang ini hitungan-hitungan ini kan masih dalam bentuk prediksi-prediksi ya. Dengan asumsi penurunan ini kalau kita juga lihat minggu-minggu ini bagaimana laju penurunannya. Kemudian tadi juga ada kritik dari epidemiolog tergantung juga testingnya juga dilakukan kalau kita secara konsisten menjalankan testingnya seperti tadi dengan cukup keras kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan paralel juga dengan vaksinasi dilakukan juga maka kemudian di ujungnya nanti kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apalagi Mas Budiman tadi mengatakan di dunia ini trendnya juga sudah menurun gitu. Artinya penularan ini sudah berkurang karena memang sebagian negara yang kasusnya besar seperti Amerika Serikat itu jumlah orang yang divaksin itu sudah mencapai 63 juta orang gitu. Itu sudah seperempatnya dari populasi mereka. Jadi kalau publik menangkap bahwa 17 Agustus 2021 Indonesia akan bebas dari COVID-19, salah nggak persepsi publik begitu? Tidak salah saya rasa karena publik kan juga adalah subyek yang terlibat dalam upaya penanggulangan ini pandemi ini. Jadi untuk mencapai di sana kita harus menggandeng publik ini untuk menjadi subyek atau pelaku dari bagaimana kita mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Tentu saja diokrestasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terukur dan tepat dan ujungnya adalah efektif dalam menekan penularan. Seperti itu Mas Budiman. Oke baik, saya ke Bung Diki Budiman. Seorang epidemiolog yang sedang berada di Griffith University dan juga sedang melakukan penelitian soal COVID-19 dan juga dulu ada soal flu burung. Mas Diki, jadi ini sesuatu yang realistis, sesuatu yang tidak bisa dicapai 17 Agustus minimal COVID-19 sudah terkendali atau bagaimana kalau hitung-hitungan Bung Diki? Ya kalau sayangnya dalam penjelasan Pak Jendral Doni tidak terlalu jelas mengenai apa aksi yang akan dilakukan untuk mencapai itu. Untuk mencapai itu. Karena kata-kata terkendali itu, itu mengacu pada pertama tes positivity rate yang harus di bawah 3% sebetulnya. Di bawah 3% ya? Ya, dan itu sangat berat ya dalam waktu relatif singkat 6 bulan ini. Artinya kalau mau bicara realistis, bisa dikatakan, karena kalau terkendali sekali lagi ada indikator lainnya, satu kasus per 10 juta, itu berat juga ya. Jadi tes positivity rate, satu kasus per 10 juta, tidak ada angka kematian. Nah itu adalah indikator satu negara, satu wilayah yang disebut sangat terkendali. Kalau mau realistis, sebetulnya ya tidak apa-apa. Ditargetkan kita akan mencapai, katakanlah yang disebut dengan tes positivity rate, kita arahkan di angka moderat di antara 5-8% misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan lakukan rapid test antigen sebetulnya sudah ada nih. Tapi jangan hanya jadi wacana, tapi lakukanlah testing itu dengan sesuai skala penduduknya dan juga eskalasi pandemi. Dan juga penguatan di tracing, isolasi karantin, dan juga 5M. Nah ini yang harus diruntutkan. Dan ini tentu perlu penegasan seperti itu kalau kita memang mau mencapai yang dikatakan dalam level yang moderat. Oke baik, saya kembali ke Harry. Harry, jadi agak susah sebetulnya kalau hitung-hitungan dari epidemiolog untuk menurunkan tingkat kepositifan menjadi 3%. Tapi hitung-hitungan dari Satgas apa yang mau dikerjakan? Inovasi atau tadi kapasitas tracing dan lain sebagainya apa? Inovasi baru yang akan dikerjakan? Ya, sebenarnya kunci dari pengendalian ini saya juga belajar dari para epidemiolog, karena saya juga bukan epidemiolog adalah bagaimana kita mengendalikan kasus aktifnya, kemudian menekan kasus di positivity rate-nya tadi di bawah 5% sebenarnya Mas Diki ya kalau WHO. Tapi kalau call-nya mau ideal memang di bawah 3%. Untuk ke Agustus ini kan kita masih punya waktu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Nah ketika trend positif itu kita bisa tunjukkan gitu ya, kita perkuankan atau kita tingkatkan secara terus-menerus kayak gitu, maka kemungkinan hal itu sangat mungkin untuk tercapai kayak gitu. Pada tingkat kepositifan berapa, Heri? Kira-kira pada bulan Agustus? Ya, kalau dari indikatornya WHO di bawah 5%, tapi kita juga harus lihat bagaimana kemudian prasarat-prasarat yang sedang disiapkan sekarang. Dengan perubahan kebijakan memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat ke skala mikro, kemudian melibatkan masyarakat di grassroots, di tingkat level komunitas terbawah, kemudian di saat yang sama kemudian kapasitas testing, kemudian tracing dan treatment terus ditingkatkan dengan melibatkan semakin banyak tracer, kemudian semakin banyak testing juga yang komitmen yang akan dilakukan, tentu saja ini akan menjadi sebuah energi positif bagi kita semua untuk mencapai indikator-indikator terkendali seperti yang kita inginkan tadi. Oke, baik Heri. Jadi ada optimisme dihembuskan oleh Jenderal Doni, Bung Saleh. Tapi Bung Saleh lihat sebagai legislator melihat bagaimana ini? Apakah target untuk mengendalikan COVID-19 pada 17 Agustus 2021? Bung Saleh? Ya, sebagai warga masyarakat, ya tentu saya berharap bahwa COVID-19 ini akan segera sirna dari ini seperti yang kita cintai ini. Tetapi kan tentu, ya untuk menghilangkan COVID-19 dari Indonesia tentu ada ukuran-ukuran tadi. Oke. Jadi Pak Diki sudah menyampaikan perspektif dia, ya terkait dengan ini sebagai ahli PD Murok. Nah, sekarang sebagai warga, saya hanya bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Jadi misalnya sekarang kita lihat, apa namanya, hasil daripada survei ternyata orang yang mau menerapkan protokol kesehatan itu masih di atas 40% ya yang tidak mau gitu. Itu hasil survei. Kemudian kalau kita lihat fakta dan fenomena di lapangan, saya minggu-minggu ini, Mas Pak Budiman kehilangan seorang teman bersama dengan istrinya. Oh, ngajar menerapkan? Dan keluarganya kena gitu. Jadi teman saya meninggal dunia bersama istrinya, sekarang anak-anaknya masih dirawat, begitu. Ini fakta. Oke. Dan apa, aponakan saya sekarang suami istri berserta anaknya sedang dirawat juga. Ini kan fenomena real yang saya lihat di tengah masyarakat kita. Jadi karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Doni, ini sebetulnya saya kira konteksnya itu saya bisa berbeda dengan Pak Heri. Mungkin konteksnya itu adalah konteks bagaimana membangun patriotisme. Patriotisme, oke. Ya, menyongsong 17 Agustus. Ya, biasa. Jadi, saya menganggapnya seperti itu. Tapi, kalau memang untuk menghilangkan atau membebaskan kita. Ingat ya, kalimatnya kan membebaskan. Membebaskan kita dari COVID-19 pada 17 Agustus tahun 2021, saya kira itu agak berat. Mengapa? Ada indikator-indikator juga sebetulnya. Kalau kita lihat dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu kan juga belum tentu bisa sepenuhnya dikerjakan sampai 6 bulan ke depan. Vaksin? Karena ya vaksin saja. Itu kalau saya hitung-hitung, yang sekarang sudah masuk ke Indonesia kan baru berapa puluh juta. Sementara yang dibutuhkan itu kan nanti 70% dari total populasi adalah 141,5 juta. Oke. Dan itu sangat berat. Belum lagi hasil survei terakhir menunjukkan. Oke, baik. Baik, surveinya nanti Bung Saleh ya. Kita juga sudah terhubung dengan jurubicara vaksin COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmisi. Saya akan coba menanyakan bagaimana perkembangan vaksin sampai sekarang. Dan untuk tadi menjawab optimisme Jenderal Doni pada 17 Agustus 2021, situasi ini sudah relate kendali, tapi jawaban Dr. Nadia setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!